Intro Berdasarkan pemantauan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional seperti pasar pagi Kota Tegal Kamis pagi, harga telur ayam naik dari Rp29.000 per kilogram menjadi Rp31.500 per kilogram Rere, selan seorang pedagang penjual telur ayam di pasar pagi Kota Tegal mengatakan Kenaikan harga telur sudah terjadi dari agennya Ia menduga melonjaknya harga telur di picu naiknya permintaan pasar Serta momentum banyaknya masyarakat yang menggelar hajatan Telur ayam pasca itu lah, itu lah gimana? Sekarang sih masih Rp31.500 Sebelumnya berapa? Sebelumnya kemarin Rp29.500 ya, yang turun itu Ini kenaikannya pengaruh apa? Banyak hajatan, banyak orang yang nikahan Kalau pasokan sendiri gimana? Pasokannya justru ini agak susah Selain telur, komoditas lain yang mengalami kenaikan adalah daging ayam potong Harga daging ayam potong yang biasanya dikisaran Rp38.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram Kini naik menjadi Rp42.000 per kilogram Menurut seorang pedagang daging ayam potong, Hani, mengatakan Penyebab kenaikan harga daging ayam melantaran pasokan jumlah ayam potong dari peternak berkurang Sementara permintaan tinggi Daging ayam potong hari ini berapa? Rp42.000 Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp40.000 ini sebelum lebaran, habis lebaran malah naik Kenaikannya kenapa? Kenaikannya katanya sih, katanya dari sini diekspor Katanya gitu, yang di atasnya, juragan yang besar bilangnya gitu Ini harga daging ayam kan naik Pembeli gimana? Pembelinya ya berkurang Omsatnya beda Yang gunungnya bedanya kadang 5 kilo, paling 2 kilo, 3 kilo Ditambahkan habis lebaran banyak sepulnya Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok pasca idul adha saat ini sangat dirasakan masyarakat Baik pedagang maupun konsumen berharap harga kebutuhan pokok dapat segera kembali normal Trihan Doko, RCTV Tegal Terima kasih